Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Hari ini Elvan akan buat review tentang Huawei Nova 3i atau Huawei Nova 3i. Oke guys. Dari segi bodi dan layar, Huawei Nova 3i, ponsel kelas menengah yang luar biasa dari segi layar yang luas dan desain bodi yang indah serta kokoh dengan balutan kaca belakang dan layar depan di lingkari metal di framenya. Membuat Huawei Nova 3i, sebuah ponsel berkelas dengan kemewahan yang luar biasa berkat dukungan spesifikasi dengan layar 6.3 inci. Sudah Full HD+, 1080x2340, memberikan nuansa manja saat menonton. Namun tetap pas di sesuatu Anda. Oke guys, kita lanjutkan ke prosesnya. Dengan chipset Kirin 710 berteknologi 12nm, Nova 3i memberikan hasil yang responsif dan halus serta pengalaman bermain yang agresif di ponsel Android dengan ASP dan DSP. Dipadukan dengan teknologi GPU Turbo, kemampuan chipset mencapai respon yang cepat. Jaringan yang sudah mendukung 4G dan Wi-Fi memberikan pengalaman yang lancar, bahkan ketika jaringan mengalami penundaan. Mode uninterrupted gaming, fitur Nova 3i menyembunyikan semua notifikasi. Serta RAM yang sudah 4GB, serta ruang penyimpanan yang begitu besar, 128GB, membuat aktivitas harian Anda menyenangkan. Ditunjang dengan kapasitas baterai 3340mAh. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Ukuran layar yang begitu luas, begitu asik saat menonton dengan resolusi yang sudah Full HD+. Saat funsel dimiringkan, boleh menghasilkan layar yang begitu luas dengan sudut pandang yang begitu jernis dan bagus. Oke guys, kita lanjutkan ke Kimoji. Fitur Huawei Nova 3i dengan EI 3D untuk Kimoji siap mempelajari ekspresi wajah, gerakan dan suara Anda untuk menghasilkan Kimoji format GIF. Menambah lebih banyak hal menarik pada pesan Anda. Jadi di sini menurut saya, Huawei Nova 3i ini sebuah ponsel kelas menengah yang begitu menarik. Dan begitu bagus untuk dimiliki dan semua fitur-fitur lengkap untuk di kelasnya ya guys. Oke guys. Dari segi kameranya, Huawei Nova 3i sudah 4 kamera. Dengan 4 kamera EI 24MP tambah 2MP di bagian depan dan 16MP tambah 2MP di bagian belakang. Menghasilkan foto yang tajam dan jernih serta berkualitas efek bokeh. Berdasarkan kemampuan fitur canggih dengan EI teknologi, scanner recognition yang kuat agar dapat menyesuaikan lingkungan. Jadi untuk hasil fotonya di kamera depan dan belakang sangat jernih dan tajam ya guys. Oke guys. Jadi untuk kualitas Huawei Nova 3i, menurut saya sudah lumayan bagus untuk ponsel di kelas menengah ya guys. Dan jika kalian ada komentar, silakan berkomentar di bawah ini untuk hasil keputusannya. Dan sebelum... Oke guys. Jadi menurut saya Huawei Nova 3i ini sebuah ponsel kelas menengah yang luar biasa. Dan patut untuk dimiliki sesuai dengan kelasnya. Dan menurut saya ponsel Huawei Nova 3i untuk sekarang ini sudah turun harga yang begitu banyak ya. Jadi kalau kalian ada budget, tidak salah kalian memilih Huawei Nova 3i. Oke guys. Sampai disini dulu review saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.